Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rahel Ardana Putra Ginting Di video ini saya akan membuat Suatu cat atau grafik Dari data rekapitulasi pendaptaran PPDB tahun ajaran 2019-2020 Menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2007 Baik langsung saja saya mulai Hal yang pertama harus dilakukan adalah Memblok seluruh data yang ada Di dalam table seperti ini Saya blok sampai terima Dan keterangan Saya abaikan Lalu klik insert Dan langkah kedua adalah Memilih jenis dari Catnya Saya akan memilihnya kolum Di sini ada kolum, line, pie, bar Area, scatter, dan cat lainnya Saya pilih kolum Dan saya pilih 3D kolum Maka akan Otomatis Seperti ini Dan ini masih berantakan Saya akan rapikan Klik design Lalu switch row Switch row atau kolum Seperti ini Maka ini sudah rapi Tapi datanya belum kelihatan semua Maka saya akan besarkan Sampai datanya kelihatan semua Sampai datanya kelihatan semua Seperti ini Data di sini sudah kelihatan semua Sesuaikan Dan di sini Juga bisa memilih Dari chart layoutnya Seperti ini Di sini adalah Untuk otomatisnya Nah seperti ini Bakalan tampil Axis titlenya Ini axis titlenya Seperti ini Ini untuk Gaya dari chartnya Dari grafiknya Saya menggunakan Ini aja Terus saya Akan menampilin Ini Saya akan buat Menjadi Data reka Vitulasi pendaptaran PPDB Tahun ajaran 2019 2020 Seperti Data tabel di atas tidak Perlu Hai seperti ini Hai ini untuk eksistat titelnya disini saya akan buat disini saya akan tulis maka otomatis nanti disini bakal terubah enter dan otomatis bakal terubah untuk asist title yang di bawah horizontalnya yang berada di bawah saya bakal ganti dengan hari seperti ini disini juga dapat mengaturnya secara manual di sini kan udah otomatis maka dapat mengaturnya juga dengan cara manual seperti ini disini berarti menggunakan above chart kalau center chart seperti ini ini non berarti tidak menggunakannya seperti ini lalu eksistat telnya yang horizontal nah seperti ini Hai untuk legendnya seperti ini Hai nah seperti itu Hai lalu saya akan mencoba mengganti tampilan dari grafiknya sebelumnya ini saya ganti dulu Hai seperti ini karena tadi kan udah saya ganti hai 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 saya akan mencoba mengganti grafiknya Hai untuk mengganti grafiknya di Microsoft Excel 2007 bisa memilih change chart type yang berada di sudut kiri atas seperti ini Hai nah berganti dengan ini Hai dan klik oke dan tampilan seperti ini ganti lagi di sini ini banyak pilihnya sesuai dengan selera yang mau yang anda mau di sini bisa menggunakan seperti tabung nah seperti ini dan ini jelas sekali dari pasang surutnya Hai data dari rekapitulasi pendaptarannya Hai naik turunnya jelas sekali hai 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 atau bisa menggunakan yang lain Hai atau bisa menggunakan yang lain seperti ini nah Hai nyalain lagi Hai atau yang apapun itu yang penting dapat dimengerti hai 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 bisa juga menggunakan ini bar Hai nah seperti ini Hai sesuai dengan seleranya seperti ini Hai di sini gaya dari grafiknya Hai nah hai 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 dan banyak sekali keunggulan dari Microsoft Excel ini untuk membuat grafik menjadi lebih menarik Hai seperti ini adalah dari desainnya hai 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 nah seperti ini Hai baiklah Hai saya rapikan ada yang kurang rapi Hai seperti ini ini adalah harinya hari pertama ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6 ke-7 dan jumlahnya terus ada terima jumlahnya terima seluruh jumlahnya nah seperti ini Hai terus program kaliannya hari ke-1 pendaftarannya berapa orang berapa siswa dan seperti itu dari hari-hari selanjutnya Hai oke beginilah tampilan sederhana dari saya grafik yang saya buat sangat sederhana Hai 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 sudah selesai semuanya Hai Hai nah seperti ini Hai Hai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Hai semisimil смотрите selamat menikmati